Tips melindungi si kecil dari penculikan anak Anak hilang atau dijulik merupakan salah satu ketakutan terbesar orang tua Untuk mencegah dan memaswadainya, bunda dan ayah perlu mempelajari cara-cara melindungi anak dari situasi yang tidak diharapkan ini Membiarkan si kecil beraktifitas sendiri atau bermain bersama teman sebayanya memang dapat melatih anak bersikap mandiri Namun bunda dan ayah tetap perlu memberinya bekal menjaga diri agar terhindar dari penculikan Mengajakkan anak menjaga diri Bunda dan ayah tidak perlu bersikap paranoid dan overprotective Tapi berikan pembelajaran mengenai cara melindungi dan menjaga dirinya Terutama saat sedang tidak bersama bunda maupun ayah Bagaimana melakukannya? Berikut adalah caranya Yang pertama, menjelaskan kerawanan penculikan anak Membicarakan tentang penculikan anak bersama si kecil Akan membuatnya memahami kemungkinan adanya orang asing yang berniat buruk Ini akan membuka diskusi tentang bagaimana melindungi diri dari kejahatan Si kecil pun jadi lebih paham tentang pentingnya bersikap waspada Yang kedua, memberitahu orang tua saat keluar rumah Ajarin si kecil untuk membiasakan diri Meminta izin kepada orang tua sebelum pergi kemanapun Beritahu ia bahwa bunda dan ayah perlu mengetahui ia pergi kemana Bersama siapa dan kapan akan pulang Yang ketiga, menolak pemberian dan ajakan orang asing Beritahu si kecil bahwa ia perlu menolak pemberian permen atau hadiah dari orang lain Yang tidak dikenalnya secara baik-baik Ajarin juga bahwa menolak ajakan pergi dengan orang asing juga diharuskan Meskipun mereka mengajak ia melakukan hal-hal yang menyenangkan Yang tak kalah penting, ajari sekecil untuk tidak memberitahu data pribadi Misalnya alamat rumah kepada orang asing Yang keempat, memberitahu orang tua jika ada perilaku yang membuatnya tidak nyaman Beri pemahaman kepada si kecil bahwa ia perlu memberitahu bunda dan ayah Jika ada orang lain yang menyuruh atau melakukan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman Bahkan bunda dan ayah perlu untuk memberitahunya bahwa pada beberapa kondisi Ia harus menolak permintaan orang dewasa yang memerlukan bantuannya Misalnya, orang dewasa meminta bantuan untuk mencari anjing atau kucingnya yang hilang Ungkapkan kepada si kecil bahwa ia tidak perlu membantu orang dewasa tersebut Karena seharusnya mereka tidak meminta bantuan kepada anak kecil Yang kelima, memberitahu tempat yang harus didatangi jika tersesat Mungkin si kecil tidak diculik tapi hanya tersesat atau hilang dari pengawasan Untuk itu bunda dan ayah perlu untuk memberitahunya kemana harus pergi jika tersesat Misalnya posapam, pusat informasi, kantor polisi, atau rumah sakit terdekat Selain itu, ia juga bisa mencari orang-orang berseragam Seperti petugas keamanan atau pegawai toko Jika tidak, ia bisa meminta bantuan pada ibu yang sedang bersama anak atau wanita dewasa Yang keenam, memberikan kartu pengenal Di dalam tas si kecil tempatkan sebuah kartu atau karton yang dilaminasi Bertuliskan nama anak, tanggal lahir, alamat, dan nama telpon rumah atau orang tua Ini penting terutama bagi anak yang terlalu pemalu untuk bicara atau dengan anak disabilitas Ajakan si kecil kepada siapa, ia bisa memberikan data dirinya tersebut agar tidak disalahgunakan Di samping cara di atas, saat ini sudah ada beberapa perangkat yang dapat memudahkan orang tua melacak keberadaan anak Misalnya, gelang GPS yang dapat terhubung ke telpon seluler atau komputer orang tua Gelang ini mungkin dapat bermanfaat untuk anak dengan disabilitas Memasang CCTV di rumah yang terkoneksi secara online pada gadget Juga dapat membantu orang tua untuk mengawasi keberadaan anak Penting untuk diperhatikan bunda dan ayah Tidak jarang kejahatan terjadi karena memanfaatkan orang yang lengah Untuk memastikan keamanan anak, bunda dan ayah perlu sentiasa waspada Antara lain dengan memperhatikan keamanan anak di dunia maya Bunda memang menyenangkan mengunggah foto dan cerita tentang si kecil di dunia maya Namun jangan lupa bahwa predator anak juga menggunakan internet untuk mengintai korban Jika si kecil sudah bisa mengakses media sosial Bunda perlu terus mengingatkan agar tidak memberikan informasi pribadi di sana Juga tidak menggunakan fitur lokasi saat mengunggah status atau foto Selain itu bunda sendiri sebaiknya menghindari untuk membagikan informasi yang terlalu detail Seperti lokasi sekolah anak saat menggunakan media sosial Memilih pengasuh dan pengantar jemput anak Tidak jarang penculik akan bekerja sama dengan pengasuh atau pengemudi antar jemput sekolah anak Bunda perlu mengenali latak belakang pengasuh anak dan pengendara antar jemput dengan baik Sebelum memperkerjakan atau menggunakan jasa mereka Menghindari pakaian dengan nama anak Sebaiknya hindari memakaikan si kecil kaos dengan namanya tertera di sana Ini akan memudahkan orang asil memanggil namanya Anak cenderung lebih mudah percaya pada orang dewasa yang mengetahui dan menyebut nama mereka Penting untuk bunda dan ayah selalu waspada atas keamanan si kecil Kewaspadaan tidak hanya terbatas pada orang asing Tapi juga pada orang-orang yang berada di sekitar anak sehari-hari Begali si kecil pemahaman tentang kondisi yang berbahaya sesuai dengan usianya Kemudian beritahu cara tepat menghindari kondisi tersebut Serta hal yang perlu dilakukan agar dirinya tetap aman Dan yang terakhir tetaplah berdoa untuk keamanan semuanya Terima kasih telah menonton!